Pertamina kini resmi melarang pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan Cerigen. Kepikangan ini berlaku di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina di Indonesia. Hal ini menyusul kenaikan harga Pertamax yang berdampak pada meningkatnya pembelian Pertalite. Pernyataan ini disampaikan oleh manajer penjualan ritel wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, Fedy Alberto. Pihaknya melarang SPBU Pertamina melayani pembelian Pertalite menggunakan Cerigen atau DRUM. Pasalnya, status Pertalite kini telah berubah dari jenis BBM umum atau JBU, menjadi jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Fedy menambahkan aspek health, safety, security, and environment harus menjadi perhatian utama pelayanan di SPBU. Pasalnya, Pertalite merupakan BBM jenis gasolin yang termasuk kategori barang mudah terbakar. Digutip dari Kompas.com, apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ada pun larangan pembelian BBM menggunakan Cerigen bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya memang sudah banyak yang menyarankan karena alasan keselamatan, terutama menggunakan Cerigen yang terbuat dari bahan plastik. Ahli konversi energi dari Fakultas Teknik dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung, Tri Yuswijayanto Zainuri menjelaskan alasannya. Menurut Zainuri, bahan bakar memiliki senyawa khusus yang dapat merusak wadah berbahan plastik. Bagi yang ingin membeli BBM menggunakan Cerigen, ada kriteria khusus yang memang sudah disesuaikan dengan standar internasional, yakni Cerigen yang memenuhi sertifikasi ANSI atau ASTM F85208. Seperti diketahui, larangan ini muncul setelah terjadi fenomena memborong Pertalite di SPBU. Masyarakat terutama yang mengecar bensin beramai-ramai membeli Pertalite menggunakan Cerigen. Hal ini lentaran banyak konsumen yang semula memakai Pertamax beralih ke Pertalite karena harganya dinilai mahal. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!